Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mendengar cerita langsung, kronologi dari Pak Rudiana langsung. Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana. Ada apa dengan kasus kematian Sejoli, Fina dan Eki? Mengapa kasus yang terjadi 8 tahun silam di Cerebon, Jawa Barat itu terus bergulir bak benang kusut? Seiring dengan bergulirnya kasus itu, sosok polisi bernama Ibtur Rudiana turut menjadi perbincangan. Ibtur Rudiana adalah ayah kandung korban Muhammad Rizki atau Eki. Saat peristiwa pembunuhan terjadi, 27 Agustus 2016, Ibtur Rudiana diketahui menjabat sebagai Kepala Unit Narkoba Poresta Cerebon Kota. Kini, ia memegang jabatan Kapolsek Kepetakan yang juga di wilayah Cerebon. Beberapa waktu lalu melalui unggahan di media sosial, Ibtur Rudiana buka suara. Riuhnya sorotan pada kasus pembunuhan anak lelakinya itu baginya seperti menguak luka lama. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun, saya berupaya untuk sabar. Ia juga menyatakan tak pernah berhenti berjuang dan bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan keji itu secara tuntas. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Namun rupanya, pernyataan itu tak membuat nama Ibtur Rudiana lepas dari sorotan. Apalagi setelah itu, ia tak muncul lagi di depan publik. Sehingga berbagai asumsi tentang kasus kematian Vina dan Eki terus berkembang kemana-mana. Tim TV One juga telah berusaha menemui Ibtur Rudiana. Namun ia menolak berbicara soal kasus pembunuhan anaknya tersebut. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung, kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Mohon maaf ya, karena memang saya ingin tenang dulu, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Misalnya belum stabil, kami paham. Nanti ke depan saya minta kontaknya saja. Saya kebetulan tadi hubungi Pak Rudiana, tapi centang, Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya saja. Terus sama ini, Pak, kebetulan kan berada informasi juga, ini konfirmasi saja, Pak. Informasi kalau ternyata tujuh orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya, Pak ya? Mungkin nanti saja ya, Pak. Tentang, karena memang hal ini, kita berbicara ke depinan, bukan saya tidak mau. Mampu, Pak, bisa. Saya sementara ingin tenang dulu, biar pasti nanti ke depan saya. Oke, soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya, Pak. Iya, nanti saya minta mohon media juga pasti. Siap, siap, Pak Rudiana. Siap, siap. Sikap ayah Anda, Mendiak Eki, yang seolah diam, juga mengundang pertanyaan keras dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea. Hotman juga mengungkapkan upayanya untuk bisa bertemu dan berbicara dengan Ibtur Rudiana. Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, Bapak dari Almarhum Eki. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Kami melihat ada, mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Sejak kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kembali mengemuka, keluarga Vina belum pernah bisa berhubungan kembali dengan keluarga Eki. Menurut Marliana, kakak Vina, ia dan keluarganya sudah berusaha untuk menelpon orang tua Eki, namun tidak pernah mendapat respon. Keluarga berharap keluarga Eki bisa memberikan keterangan agar kasus ini bisa terang beneran. Saya menginginkannya sih seperti itu ya, menginginkan komunikasi kepada beliau, cuma untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Terakhir selesai persidangan itu? Tahun 2? Ya, sampai sekarang belum. Sudah mencoba menghubungnya atau gimana? Waktu proses awal sudah ya, cuma kan nggak diangkat gitu. Terus sampai sekarang nggak ini lagi, nggak mencoba menghubungkan orang tua. Mereka dikabarkan melakukan pemeriksaan secara khusus terhadap para penyidik yang menangani kasus kematian Vina dan Eki. Lalu benarkah ada yang tak beres sehingga jajaran Propam datang? Di dalam kami juga kedatangan tim dari Propam Mabes Polri, dari Ituasum, ya, maupun tim dari Bares Krim Polri. Tim-tim ini tentu berguna untuk mengawasi, ya. Mengawasi proses penyidikan yang sedang berjalan, apakah sesuai prosedur, apakah sudah berjalan dengan sesuai dengan profesional, proporsional, atau seperti apa. Namun sejauh ini, ya, hasil dari tim internal maupun eksternal tentu menjadi kewenangan dari tim yang sedang melakukan asistensi maupun pengawasan terhadap proses penyidikan yang kami lakukan. Benar pula kah Ibturudiana menjadi salah satu yang diperiksa oleh tim dari Mabes Polri? Pertanyaan itu terus mengembukan di tengah masyarakat. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki belum juga menemui titik rang. Sederet saksi muncul dengan suara yang saling bertolak belakang satu sama lain. Saksi-saksi yang pernah dihadapkan di depan persidangan juga muncul kembali mengungkapkan tentang peristiwa delapan tahun silam. Di antara mereka, ada yang mencabut kesaksian yang pernah mereka sampaikan. Salah satu kesaksian baru yang menjadi perhatian adalah kesaksian dari Suroto, warga Cirebon yang mengevakuasi Vina dan Eki sesaat setelah kejadian pembunuhan. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya di, 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 itu sudah tidak menjawab. Langsung saya ponis, wah ini sudah meninggal. Pokoknya sepujuh tubuh itu dulu banyak lukanya, Pak. Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong, tolong, tolong. Kalau orang jatuh umumnya, paling kan busot-busot, beleret, dan patah. Ya mak ya, itu mukanya nggak laki, nggak perempuan, lebam semua kayak, habis disiksa dipukul di apa gitu. Selain itu ada juga cerita mengharukan dari Ahmad Budi Permadi, mantan nerapidana lapas ke Sambi Cirebon yang mengaku sempat mendapat curhatan dari terpidana kasus Vina saat dipenjara. Para terpidana kasus Vina sering menangis di malam hari karena merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Atau, ya mereka, 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 mereka ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. Tujuh orang. Yang ketujuh orang itu. Nah, saya bilang, loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat. Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pembe-ape-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan, waktu proses pembe-ape-an saya itu digulung habis. Drama kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus berlanjut. Kini, orang-orang yang terlibat di dalamnya ramai-ramai mengambil langkah perlawanan secara hukum dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Dengan berharap dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam kasus ini. Dimulai dari kuasa hukum Saka Tatal, mengaku telah menemukan bukti baru yang akan memperkuat Saka Tatal adalah korban dalam kasus ini. Kalau dasar PK-nya apakah sudah kuat Pak? Sudah sangat kuat. Sangat sudah, sudah sangat kuat. Apa itu? Apakah pencabutan dari keterangan? Salah satunya pencabutan. Salah satu, mereka kan salah satunya. Ada beberapa keterangan saksi-saksi juga yang kita akan majukan juga nanti di dalam PK kita. Usaha yang sama juga dilakukan tim kuasa hukum dari Terpidana Rifaldi yang akan mengajukan permohonan peninjauan kembali perkara setelah saksi kunci di persidangan pembunuhan Fina dan Eki yang juga merupakan teman dekat Eki Liga Akbar secara mengejutkan mencabut keterangannya di BAP kepolisian. Dengan timbulnya Liga Akbar, nanti mudah-mudahan DDI dan yang lainnya juga menyatakan bahwa dia juga ikut mencabut BAP, ya makin ada titik terang nanti. Kalau untuk pengajuan PK, kami akan secepatnya mengajukan setelah dapat nolong baru. Sedangkan keluarga Terpidana Sudirman mendatangi Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN Peradi untuk mengadukan berbagai kejanggalan pada kasus pembunuhan Fina dan Eki yang membuat Sudirman mendekam di penjara. Lagi-lagi, peluang untuk peninjauan kembali kasus Fina akan diajukan kuasa hukum Sudirman. Sekarang, pihak penyidik mengatakan bahwa Dhani dan Andi itu adalah titik. Berarti perkara ini berkontensi titik dulu. Lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover, Dhani dari tempat terjadi, dia flyover. Sedangkan di dalam dakwah ini perkara ini, Dhani disebutkan. Dan Andi ikut. Bukti-bukti baru yang ditemukan oleh tim kuasa hukum ini diharapkan dapat memperkuat pengajuan peninjauan kembali perkara yang dinilai janggal setelah kisah Fina diangkat ke layar lebar. Bukti tersebut meliputi kesaksian baru dan beberapa bukti fisik yang sebelumnya tidak diperhatikan, termasuk rekaman CCTV. Lantas, akankah peninjauan kembali kasus kematian Fina yang kini diajukan tiga terpidana dapat merubah posisi mereka? Peluangnya cukup potensial tinggal bagaimana membuktikan di dalam proses pemeriksaan PK tadi itu bahwa memang dalam bentuk alat bukti apakah saksi atau surat atau yang nanti didukungan petunjuk atau kemudian alat bukti ahli misalnya, itu bisa mendukung dari jadil pengajuan PK. Terima kasih telah menonton! 8 tahun berselang setelah kejadian pembunuhan Fina dan Eki, polisi menangkap dan menetapkan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka otak pembunuhan keji itu. Peggy juga dinyatakan sebagai satu-satunya pelaku dari tiga daftar pencarian orang DPO yang diburu polisi, sementara dua DPO lainnya dicoret. Peggy pun membantah tuduhan itu. Sejumlah saksi juga ramai-ramai memberikan pembelaan untuk Peggy. Kasus ini pun menjadi semakin rumit. Perlawanan terus dilakukan Peggy melalui kuasa hukumnya, Peggy mengajukan praperandilan. Peggy Setiawan menolak bahwa dirinya terlibat dalam kejadian yang menimpa Fina dan Eki tahun 2016 itu. Peggy Setiawan menolak bahwa saksi-saksi yang kami hadirkan mengetahui bahwa pada saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Dan saksinya banyak sudah kami hadirkan. Nah, kemudian tetap, Polda tetap ya, meyakini bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku ya, tersangka. Nah, makanya kami penasaran alat bukti apa yang dimiliki oleh kepolisian, Pola Jabat. Nah, penasaran apa? Apakah pengakuan ayat dengan terpidana saja? Makanya harus dibongkar nanti di sidang praperadilan itu. Peggy Setiawan, pria berusia 30 tahun ini, sehari-hari diketahui bekerja sebagai kuli bangunan. Pekerjaan itu disebut telah lama dilakoninya. Dan ketika terjadi peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu, Peggy disebut juga tengah bekerja sebagai salah satu buruh di sebuah proyek pembangunan rumah di Bandung, Jawa Barat. Beberapa teman kerja sesama kuli bangunan telah memberikan kesaksian mereka bahwa Peggy kala itu berada di Bandung, bukan di Cerebon, yang menjadi lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Di Bandung, di Bandungnya saya lupa namanya ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma satu minggu. Pas gajah tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang, nggak pecah. Saya ngomong sama Peggy, Karman, Ibnu, sama Robi. Sampai udah angker datang, saya naik, yang nganter, Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Di tanggal 27 Agustus. Meskipun Peggy membantah dan melakukan perlawanan, namun polisi tetap melanjutkan proses penyidikan. Polisi telah memeriksa setidaknya 68 saksi dan sejumlah ahli dalam kasus ini. Serangkaian pemeriksaan terhadap Peggy juga telah dilakukan tim penyidik. Pekan ini, Peggy Setiawan telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Mapolda, Jawa Barat. Selain terhadap Peggy, pemeriksaan yang sama juga dilakukan pada keluarga Peggy. Tujuannya untuk melengkapi bukti dan mencari titik terang kasus pembunuhan yang masih diselimuti tanda tanya itu. Kami tidak bisa menyampaikan karena terkaut dengan keahlian dari ahli psikologi. Tentunya hasil tim ahli psikologi forensik itu akan berguna dan digunakan pada saat proses tidak hanya di penyidikan di kami, namun di penuntutan dan terakhir di persidang. Meski penetapan Peggy sebagai tersangka terus dipertanyakan, namun polisi tak surut langkah untuk melengkapi berkas penyidikan kasus ini. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea kembali bersuara keras mengingatkan soal kejanggalan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hotman meminta agar polisi tak terburu-buru melimpahkan kasus tersebut kekejaksaan. Tunda dulu proses projustisia yang sekarang. Tunda dulu pelimpahan kasus kekejaksaan. Karena jauh lebih dalam sudah dilakukan tahun 2016, ternyata hasilnya sekarang bertolak belakang satu sama lain. Hotman Paris juga meminta kepada Presiden Jokowi Dodo agar membentuk tim pencari fakta yang netral untuk mengusut kasus Vina secara tuntas. Jadi sekali lagi, kunci kasus ini sebenarnya adalah terpidana itu dilindungi, ditanyakan baik-baik, dilindungi, dan yang bisa melindungi itu agar mereka yakin hanya Jokowi. Mereka dipanggil, ditempatkan di suatu tempat, baru kemudian satu-satu dibujuk apa sebenarnya yang terjadi. Toh mereka sudah menjalani hukuman. Karena BAP mereka yang dulu sama yang sekarang total bertolak belakang. Pasti, pasti ada yang salah. Sudah pasti ada yang salah. Ngerti gak? Sudah pasti ada yang salah, tapi kita hanya menargetkan VG, berarti yang salah ini menguap begitu saja. Kami menghima kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang.